Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Saya ceramah ke Kalimantan Disambut dengan tarian Dayak Tidak Islam orang Dayak itu menyambut saya di airport Saya ceramah ke Sulawesi Disambut mereka dengan topi Makassar Dilepasnya topi saya Untung tak dicampakkan Kasih topi Makassar Ceramah saya ke Jawa Disambut oleh kiai-kiai Buya-buya menyambut Ceramah saya ke Sabah Sultan Sabah memundang saya ke rumahnya Makan di istana Sultan Sabah Pala saya ceramah ke Sumatera Utara Disambut mereka pakai balehu Orang luar Sumatera Utara Jangan merusak Sumatera Utara Dibilangnya saya orang luar Sumatera Utara Nampak betul otak mereka berkudis Nih Saya bacakan KTP saya lengkap Siapa nama saya Dengar baik-baik Ini yang mau lewat-lewat ini tahan Tengok Dengar baik-baik Ku bacakan nama di KTP Nama Abdul Somad Batubara Orang mana itu Tempat tanggal lahir Silo Lama Kejamatan Silo Laut Kabupaten Asahan Sumatera Utara Saya kemarin ini balik kampung Tidak boleh saya balik kampung Kalau memang mau diterapkan balehu itu Jangan orang luar masuk Sumatera Utara Jangan kasih orang luar masuk Sumatera Utara Kalau tidak kalian buat balehu Dilarang balik kampung Biar tak balik aku lagi ke kampung Sekolah saya mana Tu Al-Wazliya Mu'allim bin Al-Wazliya Jalan Sisinga Mangaraja Disitu sekolah saya Masih ada rapor saya disitu Belum saya ambil kemarin Ada nama saya disitu Ini bukan marah Memang gitu setelannya Kita beda orang Medan ini beda Lain semua orang Jawa Kesana ke lo Mas pelan-pelan ya Kaki saya terinjak Kalau kita tidak Mata kok kemana? Jelas kita Faham? Ini orang Sumatera Utara atau bukan? Jelas sudah? Dia harus menundukkan masalahnya nih Kalau tidak nanti dipiralkan orang Ngapai Abdul Somad datang? Ngapai dia kemari? Ngapai dia kesini? Alhamdulillah Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan Allah Dengan hujan ini? Mengapa tak dibuatnya panas? Allah mau menunjukkan Walau hujan lebat Walau libur Orang tetap datang Kenapa orang datang ke sana? Karena banyak sembako Kenapa orang datang? Karena disediakan penyanyi pakai rok pendek Ada orang-orang yang tak bahagia Menengok artis meniti air liurnya Menengok bini meniti air matanya Itulah yang mau disenangkan dengan artis rok pendek itu Tapi disini yang hadir siapa? Ulama-ulama kita Masya Allah Saya pula disejajarkan dengan Mu'i Pusat Ini penghinaan buat saya Saya nih Ustaz kampung biasa saja Tiba-tiba dibuat balehonya sama Mana cocok ini? Ini kelas berat sama kelas puluh Hampir tak ada persamaan sama sekali Cobalah tengok kiri dan kanan Sebelah kanan Kiai Haji Sebelah kiri UST Sebelah kanan Tengku Ini tungku betana Sebelah kanan berjenggot Ikut sunnah Ini diajak orang Ustaz Subhan Sebelah kanan pakai sorban Penci hitam Tapi semuanya sama-sama mengajak Memilih pemimpin yang bersahadat Asyadu an la ilaha Illallah Wa asyadu anna muhammadan Rasulullah Apapun jubahmu Kau pakai jubah Kau pakai kain Kau pakai celana Maupun tak bercelana Semua kau tetap memilih pemimpin yang bertauhid Asyadu an la ilaha Kenapa Ustaz tadi-tadi mengangkat telunjuk Itu mazhab syafi'i Karena dalam mazhab syafi'i Kalau tak syahud Lepas Allah mengangkat Asyadu an la ilaha Illallah Berapa yang diangkat? Mana ada orang bersahadat Asyadu an la ilaha Illallah Nabi kalau dia khutbah Di atas mimbar Telunjuknya naik Makanya Nabi kalau khutbah Ketika menyebut nama Allah Apa kata Nabi? Allahumma gfirlil muslimin awal musliman Allahu akbar Jadi jangan salahkan Dari dulu saya kalau ceramah Pasti yang akan telunjuk satu Betul? Jadi jangan gunakan ini untuk menjatuhkan Untuk membuli saya InsyaAllah Kalau pernah ada yang membuli Anak-anak muda ini akan Membela insyaAllah Apalagi saya baru saja berfoto Dekat dengan jeneral bintang 4 tadi Kenapa berani membuli kita kan? Begitu saya tengok dia masuk tadi Wah inilah kesempatan Langsung saya salah Boto, boto, boto Cepat sikit Langsung dia upload Nah selesai Selama ini kalau ada perusahaan Mengundang kita Ini Radikal Selama ini kalau ada Ormas mengundang Ini radikal Tapi setelah berfoto kita Dengan tentara-tentara Yang soleh-soleh ini InsyaAllah Siapa berani lagi Mengajak radikal? Mana? 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 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Allah berikan kuasa Dalam genggaman tangan Dalam telunjuk Pegang Pada harinya nanti Tunjukkan Saya akan memilih Pemimpin yang bersahadat Ashadu'an la ilaha Illallah Wa ashadu'an na muhammadan Rasulullah Saya tanya Di tengah hujan lebat Saat doa makbul Saat tak tertolak Siapkah memilih Pemimpin bertauhid? Siap 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 Jangan ada Dusta diantara kita Dari ustaz yang gemuk Sampai yang ustaz 49 kilo Mengajak pemimpin bertauhid Kalau ada ustaz yang mengajak kepada yang lain Ustaz hantu Ustaz hantu bacakan ayat kursi Tak juga mempan ayat yasin Tak juga mempan ambil quran 30 biji Pukulkan ke kepalanya Biar lurus sampai rotaknya Ibu yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Nanti sampai masanya Ingat Hari Rabu pagi Semuanya Sholat subuh Berjamaah Ingat Sampaikan Ini yang hadir hari ini Menjadi duta-duta Di masjidnya masing-masing Besok hari Ahad Hari Senin Hari Selasa Hari Rabu pagi Sholat subuh Berjamaah Minta bangunkan Sama kawannya Minta miss call Tapi yang pacaran-pacaran Jangan berlain minta bangunkan sama pacar Ustaz Boleh gak minta bangunkan sama pacar Pret Taubat kalian pada Allah Buanglah mantan pada tempatnya Jangan lagi lah pacaran-pacaran Udah Minta bangunkan sama orang tua Bergi kalian ke toko jam Beli jam 2 biji Wekar yang bisa membangunkan Tak juga bangun Kalian cari jam yang bisa menyipak Semua menendang Supaya bangun hari Rabu itu nanti Lalu kemudian sholat subuh berjamaah Lalu kemudian sarapan bersama Siapa yang menyediakan sarapan? Di rumah masing-masing Habis itu pergilah ke TPS-TPS Yakinkan diri Yang sudah dapat beras Yang sudah dapat sembako Yang sudah dapat cilbab Yang sudah dapat baju kaos Ambil duitnya Jangan coblos orangnya Saya takut makannya Pak Ustaz Nanti kalau saya makan Arab Antar ke Panti Asuhan Pergi kalian ke Panti Assalamualaikum Pak Panti Ya Berapa anak yatim disini? Ada 200 Keluarkan Mau kukasih duit Semuanya? Enggak 3 orang aja Nih Ini beras Arab Ini beras Arab Ambil Makan 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 Tapi nyuruhnya janganlah kasar Makan ya Makan Makan Itu yang akan menolong Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Inna sam'ah Pendengaran Dengar baik-baik Informasi Trade record Apakah dia berasal dari partai Yang menolong agama Atau menista agama Betul Apakah dia memang betul soleh Dari sejak zaman dulu Atau solehnya dadakan Menjelang pilkada saja Betul Gunakan telinga baik-baik Dengar baik-baik Tatap mata baik-baik Tengok baik-baik Pandang baik-baik Sesuaikan antara wajah Dengan balik Sesuai Sesuai Bilang aja ya Setelah itu baru kau gunakan hati Gunakan telinga Dengar baik-baik Gunakan mata Tengok baik-baik Habis itu kau ambil paku Kau cucu lah Bismillahirrahmanirrahim 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 Terserah Mau biji matanya Mau hidungnya Mau keringanya Yang penting itu Karena kau akan ditanya di hadapan Allah Saya tidak mau milih Saya tidak mau milih Itu hak engkau Tak mau memilih Kalau engkau tidak memilih Kalau engkau tidak mencablos Ingat Yang homo mencablos Yang lesbi mencablos PKI mencablos Yang siah mencablos Sekuler mencablos Liberal mencablos Nanti kalau mereka naik Mulut engkau Dulu kau kemana aja Kenapa kau tak ikut mencablos Ya Allah Allahumma alban laktuh Allahumma fashat Sudah ku sampaikan ya Allah Di tengah hujan lebat Ku sampaikan ya Allah Kalau tetap juga mereka tak memilih Habis nanti Nanti di padang masyarakat Tanya Allah Hai Abdul Samad Mengapa pemimpin tak bertaw'id yang lain Apakah tak kau sampaikan Sudah ku sampaikan Di tengah hujan lebat Tapi mereka tak juga Mau mendengar Aku sudah bebas Dari ini semua Insya Allah Bapak ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang dapat Menolong agama ini Kecuali kita Allah maha kuasa Kalau Allah mahu Kenapa Allah tak buat Kalau kau tolong agama Allah Yang surkum Allah yang akan Menolong engkau Allah yang akan Menguatkan kaki engkau Allah yang akan Menguatkan jiwa engkau Cuma Jelas tak cakap Saya ini Tapi nampaknya Kalau ustaz yang bicara Orang tak percaya Apalagi kata Ustaz Tengku Zulkarnain Ustaz Tengku Zulkarnain Mencengpunggu kena hujan Mereka mau yang tentara Tegap Berotot Kita tengok Bagaimana pula Sambutan Pak General Gatot Normand Kita tengok Mohon Bapak General Harap berkenan Naik ke atas Memberikan Kata sambutan Banyak masyarakat menunggu Bula yang ditus Astagfirullah Anak raja duduk berkipas Duduk berkipas Makan nasi pontot Kusangka suaraku Sudah keras Rupanya tak ada Apa-apanya dibandingkan Pak Gatot Terima kasih Kita sampaikan kepada Bapak General Gatot Normand Mudah-mudahan Apa yang beliau sampaikan tadi Semakin menguatkan Semangat kita Tentang perlunya Memilih pemimpin Yang bertau'id Dan bersyahadat Ashadu'an la ilaha Illallah Wa ashadu'an na mu'madan Rasulullah 2018 2019 Suasana genting Kenapa? Karena kita akan memilih Sembilan orang Anak terbaik Anak bangsa Bupati Wali kota Gubernur Presiden Wakil Presiden DPR Kota DPR Provinsi DPR Pusat DPD Maka wahai Anak-anak bangsa Kalau kau sanggup Merubah Calonkan dirimu Menjadi pemimpin Betul? Betul! Nampaknya Ustaz Somad Mau mencaleng Tidak Aku Ustaz Somad Biarkan saja Menjadi Ustaz Sampai mati Saya paham Diri saya siapa Halakamuroonlam Ya'arif Tadrahu Celaka Orang yang tak tahu Siapa jati dirinya Biarkan aku menjadi pengajar Biarkan aku menjadi guru mengaji Tapi engkau Anak-anak muda Yang punya bakat politik Kalian yang sudah menjadi gubernur sekarang Saya pernah ceramah Di depan Lima gubernur Di hadapan saya Gubernur Bep Badan eksekutif Mahasiswa Kau dari mana? Fakultas Perikanan Kau dari mana? Fakultas Hukum Kau dari mana? Fakultas Kedokteran Apa jabatan? Ketua Bep Punya bakat politik 20 tahun akan datang Calonkan dirimu Kami Ustaz Akan mencerdaskan umat Dengan khutbah Mencerdaskan umat Dengan ceramah Mencerdaskan umat dengan tausia Tapi di atas Diikat dengan aturan Betul Ustaz Berapa lama Ustaz Somat Menjadi tim sosialisasi zakat Berbulan-bulan Bayarlah zakat Bayarlah zakat Tunaikan zakat Naik ke mimbar khutbah Jumat Bayar zakat Barakallahu liwalakum Sadar Selesai Kolat Jumat Salaminya Ustaz Pendek betul Bukan khutbahku pendek Kau tadi kemana? Tapi ketika ada kekuasaan di tangan Bupati tak perlu ceramah Gubernur tak perlu kultu Menteri tak perlu bicara Cukup dengan Selesai Selesai Ustaz Bupati kami rajin Solat subuh Bupati kami rajin Baca yasin Gubernur kami rajin Kuasa Senin Kamis Itu bukan amalan pejabat Betul? Salat subuh Siapapun sanggup Baca Quran Siapapun bisa Kalau ada segenggam kekuasaan di tanganmu Pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala Kau yang bisa mencalon Kau yang bisa mencalon Kau yang bisa mencalonkan diri Daftarkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya rencana Mau mencalon jadi pemimpin Lanjutkan Apa pesan Ustaz Nanti kalau kau duduk disana Tolong umat dengan perdazakan Tolong umat dengan masukkan Lima pelajaran agama Ke sekolah umum Anak SMP Anak SMA Jangan sampai rusak otaknya Karena liberal Karena sekuler Masukkan lima pelajaran agama Akhidah akhla Bahasa Arab Sejarah Islam Quran Hadis Fikih Yang ketiga Kau tanamkan berpusana muslimah Lewat perda Di mana bumi dipijak Di situ langit dicunjung Sanggup kau lakukan yang tiga Perda zakat Perda pendidikan agama Perda Berpusana muslimah Insya Allah Ustaz Sudah lima tahun Tak ada nelpon lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah perjuangan Yang akan kekal abadi Mati kau dimakan Cacing tanah Orang tetap mengamalkannya Zakat tetap berjalan Musjana muslimah Tetap dipakai Maka akan mengalir Kemakammu Seperti tetesan ambun Di tengah gurun pasir Yang panas Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ustaz Somad Datang ini sebagai apa? Saya sebagai Anak Sumatera Utara Yang sedang pulang kampung Dalam acara Halal bihalal Silatura Jadi nanti kalian harus Jelas jawabannya Ustaz Somad Ngapai tadi datang? Entah Aku pun tak tahu Ngapai dia datang? Jangan-jangan dia jurkam Saya bukan orang politik Saya datang Bersilatuh Rahim Kalau tidak dibuat ini Saya tidak akan bertemu Dengan Kiai Haji Tengku Zulkarnain Betul? Betul Andai tak dibuat acara ini Takkan jumpa saya dengan beliau Selalu nonton aja di TV One Nengok dia Ustaz di TV One juga Saya sekarang rekaman Dia live Itu bedanya Awak direkam di Pekan Baru Guli-guli mulut dua hari Selesai Dia live Langsung Itu bedanya yang senior Sama junior Kalau tak dibuat acara ini Tak jumpa kami Hampir tak ada persamaan Sama sekali Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Lama saya merenung Dimana letak persamaan kami Rupanya ada satu titik Apa dia? Sama-sama cintin warna hijau Ada satu lagi Pak Ustaz Apa? Sama-sama ingin Subhatra Utara Dipimpin oleh orang Yang cinta kepada Nabi Muhammad Bagaimana mungkin cinta Nabi Kalau tak mengakui Nabi Betul Ashadu alla ilaha Illallah Wa ashadu alla muhammadan Rasulullah Ini pokok pangkal dasar utama Abdur Samad bukan radikal Abdur Samad bukan mengajak benci pada non-muslim Saya punya tetangga Kristen Saya punya kawan SD Cina Saya punya kawan sahabat Hindu-Buddha Tak pernah saya ajarkan Hai kawan-kawan Itu musuh kita Ambil pisau dapur Potong lehernya Larikan motornya Hancurkan rumahnya Bawa anak gadisnya Saya tak pernah mengajarkan itu Islam mengajarkan kita Wa ma'arsal na'ka'illah rahmatan Ustaz Samad Kami di Sumatera Utara Ini kan multi etnis Multi suku Multi agama Tak usah kalian ajari Aku tahu cerita itu Boleh kami datang ke pesta pernikahan anaknya Silahkan datang Datang Apa doa pernikahannya Selamat menempuh hidup baru Semoga selamat Sampai ke Pulau Harapan Dipukul ombak Dihempas gelombak Itu Jangan sampai ke Pelaminan Barakallah Wulakumawabarakalaikuma Itu untuk orang seagama Habis acara salaman Boleh kami makan Makan Kita di Sumatera Utara Sudah terbiasa Ini ada satu kemah khusus Makanan muslim Sebelah kiri Makanan non muslim Silahkan makan Ada tempe Ada ayam Ada yiti Ada sapi Ada Tapi sini Jangan kau makan Habis kau makan sini Balik lah Ada singgah pula Balik Kenapa kau makan situ Gak enak menghormati tau Tapi itu harap Kuahnya aja sikit Mana bisa Ini masalah keyakinan Ini masalah aturan Quran Kalau Allah mau Bisa dimatikan Semua babi-babi Anjing-anjing Monyet-monyet Kerak-kerak Bisa Kenapa dibuatnya ada Itu adalah Ujian keimanan Allah ciptakan Bengkok Allah ciptakan lurus Allah ciptakan hitam Allah ciptakan putih Allah ciptakan panas Allah ciptakan hujan Hujan Ini adalah ujian Aku buat di hari libur Hari Sabtu Ujian Mestinya kau di rumah Menarik selimut Bismillah Tapi ini yang datang Militan Militan Luar biasa Luar biasa Ada yang datang Karena sembako Sembako tak ada Tak jadi datang Ada yang datang Karena bentunggal Kebon Kion racun Kucing garong Ketika artis tak datang Dia tak datang Tapi hari ini Apa yang diharapkan Hujan lebat Tempat duduk pun tak ada Jongkok dari tadi Langjongkok tengok-tengok juga Mata udah keluar setengah Insyaallah Yang duduk di bawah tenda Pahalanya satu Yang di luar tenda Pahalanya dua Di luar tenda Kena hujan Pahalanya tiga Begitu cara nyenangkan Nanti orang kebasan Saya pergi ceramah Ke Kucing Kucing Sarawak Malaysia Sampai disana Bertemu seorang Habib Nama Habib itu Habib Muhammad Al-Sakak Al-Aqas Lalu saya minta Syahadah Minta ijazah Minta zikir Dia saya tanya Dimana Habib dulu belajar Saya alumni Sayyid Muhammad Alawi Bin Abbas Al-Hazani Al-Maliki Dari Makkah Al-Mukarramah Saya cium tangannya Habib Apa kata dia Ada murid Habib Muhammad Alawi Yang lebih tua daripada aku Lebih senior daripada aku Lebih lama belajar daripada aku Saya tanya Dimana rumahnya Rumahnya di Medan Siapa namanya Namanya Buya Ali Akbar Pimpinan pesantren Al-Kawas Datang hari ini Bersama dengan kita Kalau ada orang Sumatera Utara Yang tak kenal Diragukan keislamannya Dulu Orang kalau mau masuk Pintu Ka'bah Orang kalau mau masuk Kedalam Ka'bah Mendekati beliau Ini kata Habib Yang ada di Sarawak Kenapa begitu Karena beliau Rekat akrab Dengan pemegang Kunci Ka'bah Di Makkah Al-Mukarramah Hari ini adir bersama kita Hari ini ada di tengah kita Saya bolak balik Datang cerama Tak sempat datang ke pesantren Al-Kawas Hari ini datang bersama Ada pula senior kami Lebih 15 tahun di Cairo Di Mesir Belajar di Al-Azhar Buya kami Ustadz kami Guru kami Kiai Haji Zulfikar Hajar Hadir bersama kita Datang bersama kita Ini majlis yang ada diri Ulama-ulama Masalah ada dalam 200 Tak ada 200 Tak urusan-urusan Jangan-jangan yang menulis 200 Itu pun Entah ulama Entah tidak Ini yang diakuni Dunia internasional Makkah Madinah Makkah Madinah Cairo Mesir Itu Ustadz Tengku Zulkarnayan itu Kok tiba-tiba jadi Ustadz Gimana ceritanya Orang pergi ke Makkah Naik pesawat Dia jalan kaki Singgah dia ke India Singgah dia ke Pakistan Singgah dia ke Thailand Singgah Belajar dia kepada ulama Belajar 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 Tinggal di Makkah Belajar kepada ulama Makkah Habis itu pulang Menjadi ulama Dihormati Diagumkan Dimuliakan Mudah-mudahan ulama-ulama guru-guru kita ini Mendatangkan keberkahan kepada kita semua Ini bukan acara ecek-ecek Ini bukan pengemis mencari rezeki makan Datuknya dokter Dokter itu orang kaya Kalau miskin dokter panau lah Dokter Kalau tidak mana bisa Onyang kami Berangkat ke Makkah Pulang dari Makkah Tahun 1900 Dipanggil oleh Sultan Asahan Diberikan tanah yang luas Belum lagi merdeka negeri ini Setengah abad negeri ini belum merdeka Onyang kami Datuk kami sudah ke Makkah Al-Mukarramah Entah kaya Entah miskin lah itu Dolar Satu dolar Dua ribu pera Seratus anak Indonesia Mendapatkan beasiswa Ke Al-Hazhar Cairo Banyak yang tak berangkat Karena tak ada duit Abdul Somad berangkat Memang tak kaya Tapi sebatang dua batang sawit Ada Insya Allah Kalau mulut berisi air Susah kita mau bicara Betul Kalau mulut mau berisi air Susah kita mau bercakap Betul Kenapa diam Kenapa diam melihat kebatilan Kenapa tidak bicara Karena mulut sudah berisi air Hari ini Abdul Somad masih lantang bersuara Hari ini masih keras bersuara Kenapa begitu Belum dapat Nanti kalau sudah terdengar Dia agak diam Tak berbunyi Ah Sudah dapat Oleh sebab itu Tetap nantangkan Tetap kumantangkan Pilih pemimpin politik Yang peduli Islam Kalau umat Islam Kemana 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 kan pakcik-makcik atau uak Wak-wak pun kalau ada mau dengar-dengar Ini bukan ceramah Kalau saya ceramah serius tak begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah bicara dari hati ke hati memperjuangkan 14 juta penduduk Sumatera Utara 5 tahun ke depan Sehari saja saudaraku Sehari saja kau salah Sekali kau salah Lima tahun saudaramu akan merasakan kesalahan itu Fatal Darah itu merah general Ingat Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Ingat Bahwa segala kejahatan Ibu-ibu Yang bersemangat Wired Yassin Yang bersemangat Tahtir Tahlil Yang bersemangat Marhaban Hari Rabu pagi Kalian bersemangat juga Menjadi pemantau Dari garis Mak-mak garis keras Pantau Ada kecurangan bicara Kalau laki-laki yang bicara mungkin dia takut kena tinju Anak muda bicara takut kena tikam Tapi kalau kalian yang bicara Siapa yang berani dengan kalian? Kalian adalah ibu-ibu yang perkasa Sorga di bawah tapak kaki kalian Kalian adalah perempuan yang berkuasa Berapa banyak laki-laki yang tak berani nikah lagi gara-gara kalian? Abdul Somad Bicaranya lantang Dari mana dia keluar? Dari rahim perempuan Saya tanya Jujur Jawab jujur Siapa yang lahir dari rahim laki-laki? Kalau ada mau ku tengok Orang apa sapi dia? Ini semua adalah orang-orang Yang berbakti kepada perempuan Seratus orang laki-laki mendengar ceramah saya Seratus orang Yang ingat isi ceramah tinggal lima puluh orang Dari yang lima puluh itu Yang berani cerita ke istrinya tinggal dua puluh orang Dari dua puluh itu Yang bininya mau mendengar tinggal sepuluh orang Dari yang sepuluh itu Yang bininya mau menaksanakan tinggal lima orang Yang lain Alah abang jem pandai aja Dari seratus orang yang berceramahi tinggal lima orang Tapi kalau Seratus perempuan mendengar ceramah Seratus perempuan yang mendengar ceramah pagi ini Pulang dia ke rumah Maka dia akan sebarkan menjadi dua ratus Karena suaminya seratus Dia akan sebarkan kepada anaknya menjadi tiga ratus Dia akan sebarkan kepada menantunya menjadi empat ratus Dia akan sebarkan ke cucunya menjadi empat ratus lima puluh Karena yang sebagian belum punya anak Inilah yang akan menolong kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk apa Abdul Somad datang jauh-jauh ceramah Ini bukan ceramah mas bro Ini bukan ceramah Saya datang mau ketemu orang kampung saya Salah Salah Di Medan Plaza sana Ini kampung halaman kita Kita pulang ke kampung halaman kita Mau dihadang pakai balehu Besok aku buatkan balehu lebih besar lagi Oleh sebab itu ke depan Mari kau tolong agama Allah Yang belum pulang kampung Suruh dia pulang kampung Suruh dia pulang kampung Gerakan orang Sumatera Utara pulang kampung Untuk memperjuangkan Sumatera Utara lima tahun yang akan datang Pulang Pulang Ini video Di antara kamera ini mana yang hidup Hidup semua Hai orang-orang Sumatera Utara Yang jauh di perantauan Kalau kau mau menolong negerimu Kenapa waktu hari raya kau pulang Kenapa waktu halal-halal kau pulang Kenapa ketika ada yang menikah kau pulang Kenapa ketika ada yang mati kau pulang Ini masanya kau pulang Beli tiket sekarang juga Dari mana duitnya Mana aku tahu Oh carilah Cari tiket-tiketnya yang gratis Bangku tempel pun tak apa-apa Pulang Yang penting hari Rabu itu nanti Mencucuklah kau disana Bukan main semangatnya orang untuk merebut Sumatera Utara Kau yang punya KTP Kau yang punya orang Sumatera Utara Mengalir darah Sumatera Utara Kenapa kau tak pulang Orang yang tak punya KTP aja mau datang kembali Kenapa Abdul Soman ada berada di lapangan Merdeka Pertama Dia balik kampung Balik kampung kenapa? Ini kan masih idul Dari apa salahnya saya balik Ini saya ulang berkali-kali Karena dua hari setelah Tiga hari setelah ini Pasti akan banyak bully-bully di internet Apakah siap membela Abdul Sawad? Apakah siap membela Abdul Sawad? Sudah selesai Janji itu lah Janji dulu Asya Allah Masa kau boleh melari nanti Nanti cik bawa orang utang sendiri aku menghadapinya Al-Wa'nudain Al-Wa'nudain Janji adalah utang Dan kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini datang pula cik mas saya jadinya Ala inna awliya Allah Ketahuilah wali-wali Allah Ulang yang menolong agama Allah Urat takut mereka sudah putus Siapa yang berkata begitu? Pak Gatot Dia urat takutnya putus pistolnya Awak cabut Bisa utapun Bapak itu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain Langkah terdekat memilih pemimpin Langkah ke depan Masukkan anak-anak Sumatera Utara Ke sekolah agama Sudah masukkan anak sekolah agama Sudah masukkan anak ke pondok Tafis Quran Ini negeri ulama Telusuri tepi sungai Delhi Sungai Delhi Masuk ke sana Ada rumah di sana Rumah Syekh Azra'i Abdur Ra'ub Polak-balik saya mengaji ke rumahnya Dari tahun 90 sampai 93 Khatam saya dari Al-Fatihah sampai An-Nas Diserahkan oleh mengangkat saya Mengaji sampai Khatam Setelah Khatam baru saya tahu Baca koran Telah meninggal dunia Ulama besar Sumatera Utara Syekh Azra'i Abdur Ra'ub Empat kali menjadi Dewan Juri Internasional Di Makkah Al-Mukarram Ulama ini negeri ulama Yang menjadi mufti kerajaan Delhi Apa kata Pak Gatot tadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pantas berterima kasih Kepada Raja-Raja Melayu Kepada Sultan-Sultan Yang menyerahkan kekuasaan Ada Sultan Kerajaan Melayu Langkat Tanjung Pura Ada Kerajaan Melayu Delhi Istana Maimun Masih tetap tegak berdiri Mana Istana Maimun Di bawah Ada Kerajaan Serdang Yang sekarang menjadi Kabupaten Sergei Serdang Bedage Betul Ada Kerajaan Melayu Asahan Sekarang menjadi Tanjung Balai Asahan Betul Mereka Sultan-Sultan Melayu Kalau sudah disebut Melayu Melayu adalah Islam Melayu tanpa Islam Hilang mehnya Tinggal layunya Kami bukan Melayu Kami bukan orang Melayu Kami adalah orang Minang Kabau Kami dari bumi Pagaruyung Kami merantau kemari Ustaz Mencari kehidupan disini Kalian yang Minang Kabau Minang Kabau adalah Islam Minang Kabau tanpa Islam Hilang Minangnya Tinggal Kabau Kami bukan orang Minang Kami orang Batak Kami adalah Batak Di Makkah Al-Mukarramah Di Masjidil Arab Ada satu tiang khusus Tiang yang paling ramai Pengajiannya Tiang yang paling penuh Jamaahnya Saya tanya Syekh Abdul Rahim Al-Banjari Syekh Abdul Rahim Al-Banjari Selama kau belajar di Makkah Tiang mana yang paling ramai Tiang yang paling ramai Adalah tiang Syekh Abdul Khadir Al-Mandili Al-Mandili itu apa? Mandil Mandili Mandailing Natal Orang Sumata Utara Tiangnya paling besar Paling banyak jamaahnya Di Masjidil Arab Pengakuan dari Syekh Abdul Rahim Al-Banjari Langsung ke telinga saya Langsung mendapatkan ijazah Orang Sumata Utara Adalah negeri ulama Ulama-nya langsung datang dari mana? Makkah Al-Mukarramah Sultan Kerajaan Melayu Melayu Delhi Mengangkat muftinya Ulama tertingginya Siapa namanya? Syekh Hasan Masum Murid-murid Syekh Hasan Masum Mendirikan Ormas Itulah dia Al-Jam'iyatul Allahu Akbar Allahu Akbar Doa untuk sumut bermart Tahu martabat? Bukan martabat Ini memang kalau hujan-hujan Ingat aja itu martabat Martabat Kehormatan Kemuliaan Allah tidak akan berikan kemuliaan Sebelum kita memperjuangkan agama ini Nabi Muhammad SAW Apa duduk saja dia di masjid Dia tidak duduk di masjid Berdarah pelipisnya Rata giginya Berdarah tumitnya Baru Allah turunkan kemuliaan Dia Nabi Apalagi kau Kau apa? Ada dua Nabi di Sumatera Utara ini Nabi wrong, Nabi ngal Bapak ibu yang dimulikan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kalau letak orang Sumatera Utara Tak faham itu Tetap Tesla yang ngaku-ngaku orang Sumatera Utara Bapak ibu yang dimulikan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Inilah masanya Balik dari sini Tumpah ruah segalanya sudah Besok malam saya akan kembali Ketempat saya beraktifitas Tapi saya sudah puaskan janji saya kepada Allah Ya Allah Untuk ini aku disekolahkan agama Oleh datuk nenek moyangku Untuk ini aku dikirim ke Khairul Al-Azhar Untuk ini aku dikirim Menyelamatkan negeri ini Dari pemimpin yang tidak peduli kepada Islam Tapi ke depan Jangan cukup berbahagia dengan keramaian Ajak kawan-kawan dan sahabat Tetangga, kawan dekat rumah Setan Apa kata setan? La atiat nagum mimba ini aidihim Aku ajak mereka dari depan Wa min halfihim Dari belakang Dari kanan Dari kiri Setan kerjanya mengajak Dari depan, dari belakang Dari kanan, dari kiri Dari depan, dari belakang Dari kanan, dari kiri Maka engkau kalau cuma mengajak sekali Berhenti kau kalah sama setan Heran setan Aku heran dengan orang Aku cuma mau masuk neraka seserius ini Setan SOS Standar operasional setan Begitu seriusnya dia Masih ada kesempatan berapa hari lagi Hari Ahad Hari Senin Hari Selasa Hari Rabu Game is over Selesai Tak ada gunanya lagi Kalau sempatlah tak juga duduk orang bertauhid nih Mungkin inilah kali terakhir saya datang ke Sumatera Utara Tak ada gunanya lagi Meraju Ustaz Entahlah Apa namanya Habis suara awak Sudah kena hujan basah-basah Sudah gitu Tetap juga Lagi Laha illallah Muhammad Rasulullah Ada pun yang otak-otaknya Agak mering sikit Di Rukyah Rukyah Ini hadir bersama Ada buku judulnya Encyclopedia Rukyah Best seller Laku seluruh Indonesia Itu yang menulis kakak kelas saya di Al-Azhar Mesir Namanya Ustadz Mustar Bustamam Ada hadir disini Pergi Rukyah Kalau ada kawan-kawan itu agak-agak-agak Apa-apa aku sih Agak-agak-agak Agak pesong otaknya Rukyah Kebanyakan yang di Rukyah ini sehat Ada kawan saya tak punya anak di Rukyah 7 tahun menikah tak ada anak Di Rukyah sembuh Rupanya selama ini Selofum sama sperma tak bertemu Dihalangi oleh setan di dalam Asal mau ketemu Jangan-jangan 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 Ya tetap Lepas Rukyah selesai Ada bencong Bencong di Rukyah sehat Rupanya selama ini yang mengganggu Jin LGBT Begitu di Rukyah Allahula ilaha illa guan ayol qayyub Lata khudu husinatu wala naum Lata mati sama Sehat Alhamdulillah Begitu selesai Hai bencong Apa Balik jantannya Masih ada lagi kesempatan Undang ustaz-mustar Adakan Rukyah masal Dimana daerah-daerah yang agak-agak menyalah itu Rukyah masal Rukyah masal Kenapa tidak ustaz somat Saya ini bukan itu bidang saya Spesialisasi Tengok Tengok jengkot saja Pentang panting setan Rukyah Semua cara kita lakukan Inilah cara Inilah cara menolong agama Allah Tak lama lagi Saudaraku Tidak ada Lantar jual ayamu lati mavas Hari yang lalu Hari yang lalu Tak akan mungkin terulang kembali Karena kalau sudah lewat Tak mungkin terulang kembali Maka Kalau sudah hari Rabu Hari Kamis Menetes air mata darah Kalian tidak akan lagi Makanya nanti Sementara hari Rabu ini Kalau ada orang menelpon ke saya Saya angkat insya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Abdul Somad Betul Tak salah lagi Ustaz Kami dapat duit pula Ini serangan pajar 100 ribu Harap Boleh kami makan Jangan Kalau begitu kami campakan ke sungai Delhi Jangan Jadi kemana Antarkan ke mesin Menjadah tutup pula Posa Kalau mau makan Makan aja Banyak-banyak tanya Assalamualaikum Ustaz Samad Waalaikumsalam Ini ada pula Yang ngasih 500 ribu Harap Sejuta Harap Lima juta Harap Pokoknya Kalau sudah Kesebut Harap Harap Kalau untuk Ustaz Setengah gimana Aduh Ini dalam masalahnya Gula mata Sepakat Menurut Azhar Shafi'i Harap Tapi Menurut Hanafi Ini Halak Kalau ada yang begitu Nanti Itu Ustaz Anggau Betul Mari kita luruskan Takut kepada Allah Siapa itu yang ulama Siapa itu yang Ustaz Inama ya InsyaAllah Yang takut kepada Allah Itulah yang takut kepada Allah Ustaz tak takut Ustaz kenapa banyak putul yang ngawal Dikawal sama PP Dikawal sama FKPPI Dikawal sama FPI Dikawal sama polisi Dikawal sama tentara Ustaz takut Saya tak takut apa-apa Saya cuma takut dipoto sama ibu-ibu Itu yang saya takut Nanti putul di kroknya Ini yang sudah ngajakku kemarin Hah? Ini yang sudah ngajakku kemarin Di antara yang ramai ini Saya tadi mulai bicara jam 10 Sekarang sudah jam 11 Dipotong dengan Pak Gatot Lebih kurang ya Karena kita sama-sama kawan Orang sekampung Satu jam lah udah Saya bicara Satu jam sudah saya bicara Tadi saya menugah Karena hujan Redup Sejuk Sejuk Capek Ini paling-paling 15 menit selesai Rupanya jam Semangat Semangat Luar biasa orang Sumatera Utara Luar biasa orang Sumatera Utara Rupanya hujan tak menghalangi Kemarin di pangkalan Brandan Panas Menggelegar Ramai juga datang Hujan Ramai juga datang Banjir Belum tahu lagi Maafi orang Sumatera Utara ini luar biasa Mudah-mudahan Begitu juga lah Luar biasanya ke depan InsyaAllah Banyak alim ulama Tapi jangan lupa Ad-doa Silahul mu'min Doa Senjata orang beriman Doa Untuk sumut bermartabat Banyak disini ulama Banyak disini buyah Tapi saya diminta Baca doa Saya hanya Baca saja Yang mengabulkan doa ini Allah Tak tahu Tahu dari mulut Yang mana doa ini Dikabulkan Allah Betul Betul Ustaz Doanya apa Ikuti doanya sama-sama Allahumma Allahumma Urzukna Urzukna Imaman Adila Ya Allah Berikan Sumatera Utara Pemimpin Pemimpin Yang adil Bersahadat Bertauhin Kapan waktu yang paling abdol Nanti malam Tahajud Tahajud kalian Tahajud Jangan sampai Tahajud Senjata kita Tahajud Di tengah malam Itu senjata kita Tidak ada hubungan yang paling kuat Selain Tahajud Di tengah malam Bangun Bisa nanti malam Malam Selain Malam Selasa Andai tak bisa Malam terakhir Malam Rabu Kau Tahajud Kalau sudah malam Rabu Kau Tahajud Mati Ajalah Malam Rabu Kamu Tahajud Cepat Tidur Aku tak bisa bangun Tidur Cepat Makan Antimo Dua biji Nanti hari Selasa Malam Rabu Makan Tidur Bangun Pagi Ibu Bangunkan Bapak Bapak Bangunkan Ibu Kalau kami Sama-sama Bangun Usang Bangunkan Lagi Bapak Bangun Ambil air Percikkan Kewajak Ibu Bangun Itu yang Nikahnya Udah 20 tahun Ada pun yang pengantin Baru kemana Wake up My honey Wake up My dad Memang tak salah Aku memilih laki Sumatera Utara Hai kalian-kalian Jumluan-jumlu Wati Yang belum juga Menikah Carilah calon Istri dan suami Dari Sumatera Utara Masya Allah Ala Hazi Hidniyah Wa Kuli Niatin Salihah Al Fatiha A'udhu Billahi Bina Syaitan Rajib Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Nahbud Waiyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Lazina An-Amta Alayhim Al-Mustaqim 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 Amin Rabbana Ampunkan dosa kami Ya Allah Wali Walidaina Kedua orang tua kami Ya Allah Wali Astatizatina Ustaz-Ustaz Ulama kami Ya Allah Wali Man Hazarana Semua yang hadir di majlis ini Ampunkan silap Salah dosanya Berikan kami Pemimpin Gubernur Sumatera Utara Yang adil Yang bertauhid Ya Allah Tolong kami Menghadapi orang Kapir Ya Allah Bantu kami Menghadapi orang Munafik Ya Allah Tolong kami Menghadapi orang Yang Zalim Ya Allah Jangan kau Angkat pemimpin kami Yang tak takut Padamu Dan tak sayang Pada kami Ya Allah Tidak ada harapan Kami terakhir Kecuali doa Di hujan lebat Nabi-Mu berkata Saat hujan lebat Doa terkabul Di saat yang mustajab ini Kami memohon Berikan kami Pemimpin yang adil Ya Allah Saudara-saudara kami Yang selama ini Hatinya belum terbuka Allah Berikan mereka Hidayah Tunjukkan hati mereka Di saat Pencoblosan itu Tunjukkan hati mereka Hanya memilih Pemimpin Saudara kami Ya Allah Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh